Intro Yes, balik lagi di channel Boxcase Kali ini gue ingin menjawab pertanyaan kalian semua Teman-teman yang selama ini udah kontak Boxcase Dan lagi pertimbangan, aduh beli... Boxcase kayaknya, Boxcase kayaknya gitu ya Nah, jadi gue pikir akan lebih baik dan lebih detail Kalo misalkan bisa gue jelaskan lewat video Jadi kalian bisa puter-puter lagi ulang Sampai paham gitu ya Mungkin sambil direnungkan Tipe mana yang mau dibuat dan lain-lainnya Daripada hanya gue jelaskan lewat Autotext WhatsApp, ya enggak? Jadi gini, banyak pertanyaan dari teman-teman semua Yang akan pesan Boxcase Pasti nanya ini Bang, tipe hardcase-nya ada apa aja bang? Kayak gitu kan Atau misalkan belum nanya udah gue kasih pilihan Wah nih, hardcase ada ini aja nih, mau yang mana? Gitu kan, kebutuhannya apa dan lain-lain Ini tuh, wah bawel deh gue kalo di WhatsApp pasti Jadi, lebih baik gue jelaskan dalam video Yang pertama, ini sambil sedikit cerita juga Hardcase tuh apa sih? Bukan hardcase handphone ya Jadi, hardcase itu ada beberapa kategori Berdasarkan tingkat kekuatannya Atau tingkat penggunaannya Yang pertama, tipe hardcase itu adalah Namanya briefcase Lalu yang kedua ada semi-flightcase Dan yang ketiga ada flightcase Oke? Briefcase itu adalah hardcase Yang emang dibuat seringan mungkin Sesimpel mungkin ya Supaya dibawa Juga enggak terlalu berat pastinya Dan fungsinya briefcase ini Emang di hand carry Atau masuk cabin ya Kalo misalnya kita naik pesawat itu masuk cabin Tidak untuk masuk bagasi pesawat Kita kalo bicara tentang kekuatannya Mau tipe briefcase Mau tipe apa Semua itu tetap menggunakan bahan yang sama Bahan apa? Bahan konstruksi Karena kalo kita bicara tentang sebuah produk Apalagi bicara tentang kekuatan Tahan banting dan lain-lain Intinya itu di konstruksinya Jadi, mau tipe briefcase Semi-flightcase atau flightcase Di boxcase itu tetap menggunakan Bahan kayu yang sesuai standar produksinya Boxcase Jadi, enggak sembarangan ya Kayunya semua sama Di semua tipe sama Nah, briefcase ini Merupakan salah satu tipe hardcase ya Yang secara tampilan Paling minimalis Lebih ke fungsi penyimpanan barang Ya Jadi, ada juga yang nanya Bang, ini kalo misalkan briefcase tuh Kuat gak sih untuk masuk bagasi pesawat? Sebenarnya secara standar internasional Tidak disarankan menggunakan tipe briefcase Cuma ada aja Selama 15 sampai hampir 16 tahun ini Boxes Menyediakan hardcase-hardcase berkualitas Buat kalian semua Ada aja Yang tetap dipaksa masuk bagasi Ya, aman aja sih barangnya Cuma hardcase-nya pasti lebih gak awet Karena lebih kehajar sana-sini ya kan Tanpa ada konstruksi luar Dan kenapa lebih ringan? Pasti Karena briefcase itu adalah Sebuah tipe hardcase yang tidak menggunakan list aluminium Pada sisi luarnya maupun pada sisi pinggir dalamnya Jadi, pasti lebih ringan Karena gak pake aluminium itu Jadi ya Secara spec part pun berbeda Ya Jumlah spec part yang digunakan berbeda Jenis spec part yang digunakan juga berbeda Nah, kalau di box case Tipe briefcase ini digolongkan lagi nih Jadi dua Karena gue sangat menyadari Dan gue pribadi juga sangat Sangat membutuhkan dua kategori ini Kenapa? Nah, itu dia Kita pasti pengen punya hardcase yang Secara proteksi maksimal Cuma, terkadang Budget agak jadi problem mungkin Maka dari itu kita bikin dua kategori lagi Di dalam lainnya briefcase Yang pertama adalah briefcase standard Yang kedua adalah briefcase premium Nah, briefcase standard seperti apa? Mungkin temen-temen udah pada tau juga Dari lini mesh production kita Yaitu produk microbox Itu salah satu contoh bentuk briefcase standar ya Menggunakan kulit sintetis Handle plastik Secara kayu sih sama Seperti yang ada dibilang di awal Cuma, secara tampilan Umum lah Nah, untuk yang tipe kedua Kategori kedua Di lini produk briefcase Itu adalah briefcase premium series Bedanya apa? Wah, ini dia Kita pengen looks yang simple Kita pengen looks yang elegan Kalau di bawah tuh nyaman di tangan gitu ya Dan yang pastinya kece dong Tetap keliatannya keren Ya kan? Nah, maka dari itu Gue mengeluarkan produk Yang namanya briefcase premium series Ya, dari lapisan kulitnya Walaupun sama-sama kulit sintetis Cuma punya tekstur yang Lebih natural Dan looksnya lebih vintage Nah, itu yang bikin briefcase Rasanya tuh Uh, ini berkelas banget nih ya kan Selain itu Untuk briefcase Mau bagaimanapun deh ukurannya gitu ya Kalau isinya penuh Tetap aja Pasti rasanya berat Ya kan? Makanya di premium series ini Selain untuk Mementingkan looksnya Kita juga Mementingkan kenyamanan Pada saat di hand carry Makanya kita kasih Briefcase premium series ini Menggunakan handle Berbahan kulit Jadi Rasanya lebih ringan Pas dibawa Itu penting banget Udah gitu Pas dibawa juga kece Ya kan? Nah, itu dia Jadi kalau dari briefcase standar Terus Ah, gue pengen keren dikit lah gitu ya Nggak keren dikit sih Itu keren banget sih Lo bisa upgrade ke Premium briefcase Jadi sebelum order yang standar Hmm, mending timbang-timbang dulu nih Mendingan yang standar Atau langsung yang briefcase Premium series dari boxcase Itu dia Untuk di kategori Briefcase Ada dua pilihannya Yaitu briefcase standar Dan briefcase premium Kita lanjut ke Tipe yang lainnya Untuk tipe kedua Ya, tipe kedua itu Ada yang namanya Semi-flight case Nah, produk ini Jaman dulu boxcase bikin Sekarang masih tersedia juga Di AMG khusus Ya, jadi Eksklusif hanya untuk di AMG Jadi kita tidak bikin custom Dan lain-lain Kenapa sekarang tidak produksi lagi Untuk di custom? Karena Menurut gue Dari briefcase Ke flight case Itu masih oke lah jaraknya Satu yang hand carry Satu yang heavy duty Tapi kalau misalkan Briefcase ke semi-flight case Hmm, agak-agak beda Tipis ya Kayaknya Itu aja Jadi makanya kita Untuk custom Jujur sudah tidak produksi lagi Lanjut aja langsung Ke tipe yang ketiga Nah, ini dia yang paling rame Yang paling banyak dibutuhkan Musisi-musisi Indonesia Yaitu tipe Flight case Tipe flight case ini Adalah tipe yang Paling Heavy duty Istilahnya sudah siap Dihajar-hajar lah Pokoknya gitu ya Flight case ini Emang standarnya Untuk masuk bagasi pesawat Karena apa? Boxcase mengikuti Standar internasional Dengan ketebalan kayu Yang sudah ditentukan Dengan list aluminium Yang sudah ditentukan Dan dengan warna Speppart pun Yang sudah ditentukan Jadi Secara kekuatan Memang ini Untuk masuk ke dalam Bagasi pesawat Dan Flight case ini Emang Dirancang Untuk tahan banting Tahan benturan Terutama Bagian dalamnya Sebenarnya Jadi Yang pasti harus tahan banting lah Dari Amukan Kru maskapa Yang mungkin sedang punya Masalah rumah tangga Di rumahnya Dan akhirnya Banting-banting Barang kita Ya kan? Nggak lah Bercanda Tapi Selain itu Yang perlu kalian ketahui juga Bahwa Resiko di maskapai Atau di Di bandara Pada saat kita Bawa flight case Masukin dalam bagasi Itu bukan Cuma benturan doang Masalahnya Ada resiko yang Lebih penting Untuk diperhatikan Kalau benturan kan Istilahnya ya Mungkin kelempar lah Jatuh lah Dan lain-lain ya Menurut gue Agak gak mungkin Kalau misalkan Kru maskapai Sengaja ngelempar Sampai 2 meter Kayaknya enggak sih Paling ya jatuh Gak sengaja Atau apa gitu ya Cuma Ada resiko kedua Yang dibilang sengaja Enggak juga Dibilang gak sengaja Tapi enggak juga Yaitu resiko ketiban Ketiban? Ketiban apaan? Bayangin Per orang di bandara itu Punya kapasitas bagasi Sekitar 20-30 kilo Oke lah Kalau kita anggap Satu flight case Atau satu barang Koper atau apapun itu Tidak mungkin 30 kilo Misalnya kalau misalnya Pakaian dan lain-lain Anggeplah isinya 15 kilo Nah pada saat kita bawa Flight case Tidak menutup kemungkinan Flight case kita Bisa ditaruh di paling bawah Pada saat penyimpanan Di dalam pesawat Di kereta Yang ditarik Itu kan buat Naruh barang Segala macem Sangat tidak menutup kemungkinan Bayangin kalau Satu Hard case Atau satu koper aja Beratnya Enggak usah 15 kilo deh 10 kilo aja Tapi hard case kita Di paling bawah Ini hard case kita Terus ada 10 koper orang Di atasnya Yang masing-masing 10 kilo Berarti kan hard case kita Akan ketiban Atau barang kita Akan ketiban Dengan berat beban 100 kilo Ya kalau 10 kilo Kalau ada yang lebih Bisa sampai 200 kilo Niban si hard case kita Bayangin kalau kalian Tidak pakai hard case Terus posisi barangnya Paling bawah Itu bener-bener Selesai Menurut gue itu Karena mau bagaimanapun Hard case yang bagus adalah Pada saat tertiban Bagian atasnya Tidak akan melengkung Jadi kalau kalian Mungkin Ah gue pakai Tas atau pakai apa Oke Berharap aja itu Tidak ditiban paling bawah Intinya gitu Karena bahan apapun Namanya Fabric Atau foam Atau apapun Kalau ketiban Ya melayot lah Gitu ya Jadi itu kenapa Flight case itu Sangat penting Untuk kalian-kalian Yang mau bawa barang-barang Masuk ke dalam bagasi Pesawat Tapi kalian sadar gak sih Ada satu hal lagi Fungsi flight case sebenarnya Ini penting juga Gak bisa dipungkiri juga Gitu ya Pada saat kalian Misalkan lagi Festival band Wih di festival band Kita gak usah bicara Yang artis Sudah Atau Musisi lah Bukan artis Artis kan lebih ke cinema Musisi lah Musisi yang sudah Wih udah Naik daun Papan atas Panggungnya non-stop Segala macem gini gitu Itu emang wajib Karena kan sebulan Bisa terbang 30 kanan Mungkin ya Nah kalau untuk Teman-teman yang Band festival Aduh bang Saya masih band festival nih Masih lomba-lomba Masa perlu hard case sih Wah Lu bayangin Orang mau tanding tinju aja Begitu masuk ke arena Wih itu Pake jubah Segala macem Bikin apa Bikin musuhnya minder Kalau lu Begitu dateng band lu Ke festival Itu satu band lu Sama pake flight Kayak semua Kesannya profesional banget Apa gak J-per Itu semua Saingan-saingan lu Itu fungsi penting Itu ya Jadi Itu salah satu fungsi yang Mungkin terkadang ada yang kurang menyadari Itu penting menurut gua Gitu ya Jadi gak mungkin gak cuma di band doang Kayak misalkan Perusahaan-perusahaan yang suka bikin alat demo Dan lain-lain Yang sebelum gue bawa-bawa kardus Untuk demo produk Sekarang bawanya hard case Ya Apalagi kalau sudah dikonsep Dengan tim boxes Disini hard case Di sini hard case yang begitu dibuka Alat demo sudah siap Tinggal colok satu kabel Semua nyala Buah itu lebih Itu lebih profesional Langsung aja Flight case itu ada 3 pilihan Ini yang sering banget Jadi pertanyaan Apa bedanya Yang pertama Standard Series flight case Yang kedua Deluxe Series flight case Dan yang ketiga Yang paling tinggi Yang paling keren Yang paling kuat Ya Itu adalah Black chrome Series flight case Tentunya dari Box case Nah Tujuan dari video ini Kita akan bahas Satu persatu Secara detail Supaya kalian bisa memutuskan Gue tuh Cocok Pakai yang mana Semoga nanti setelah Kalian lihat Detailnya Penjelasan dari gue Kalian bisa memutuskan Mana flight case terbaik Buat lo semua Oke Yang pertama Standard Series flight case Flight case yang satu ini Dibuat memang Memfokuskan Kepada Fungsi perlindungan Ke barang-barang Kalian semua Pastinya Dengan konstruksi Yang sudah dirancang Dengan sebaik-baiknya Oleh tim box case Selama 15 tahun terakhir Nah Flight case ini Menggunakan lapisan Kulit sintetis Pada sisi luarnya Atau sintetik leather lah ya Nah hal ini Menjadikan Apa ya Flight case standard ini Jadi yang paling ringan Dibandingin hard case yang apa Dibandingin flight case yang lainnya Sebenarnya itu Kita masuk yang kedua Yang kedua itu ada Deluxe Series flight case Nah apa keunggulannya Deluxe Series flight case Dibanding dengan Standard Series flight case Deluxe Series flight case Konstruksi sama Aluminium yang digunakan sama Secara bahan kayu yang digunakan Juga standardnya sama Standard produksi box case Yang beda apa? Bedanya ada di lapisannya bro Kalau tadi Di standard Series flight case Itu pakai lapisan Kulit sintetis Yang kedua ini Deluxe Series flight case Pakai lapisan Yang namanya High Pressure Laminate Jadi dia bahannya sudah anti sobek Tidak seperti si standard Series flight case Yang masih ada risiko sobek Kalau terkena benda tajam Pastinya ya Di sisi lain Kita terkadang Kalau misalkan Bukan terkadang ya Kayaknya selalu Kalau misalkan bawa hard case Bawa flight case Keluar kota Keluar negeri Atau di bawah manggung sendiri gitu ya Pastikan ada Namanya sticker fragile Atau mungkin kita sendiri Nempelin sticker Ya kan Di hard case nya Dan sewaktu-waktu bosan gitu ya Atau mungkin Bisa aja Debuan di jalan Atau kita simpan di gudang berdebu Untuk seri Deluxe Series flight case Ini sudah sangat mudah Untuk dibersihkan Karena lapisannya Itu tahan Kalau misalkan kita bersihin Misalnya Pakai thinner Atau pakai Bensin sekalipun gitu ya Biasa untuk ngilangin Bekas-bekas sticker kan Dan untuk Untuk membersihkannya juga Gitu bisa juga Kita poles lah Pakai Semprotan Yang kayak kit Dan lain-lain gitu ya Untuk Looks nya lebih ginclong Sebenarnya Jadi emang lapisan ini Keunggulannya Satu Anti sobek Yang kedua Lebih gampang Untuk dibersihkan Dan yang lebih penting lagi Untuk Deluxe Series flight case ini Pilihan warnanya banyak Warna apanya bro Warna Lapisannya Dari warna solid Hitam Merah Kuning Biru Ijo Biru Eh biru udah tadi Apalah merah lah Ya merah juga udah Intinya itu ya Atau sampai Kalian mau custom Lapisannya ada yang Motifnya batu Motifnya kain Atau motifnya Marmer gitu ya Itu bisa banget Sampai motif kayu juga ada Jadi Sangat banyak pilihannya Di Deluxe Series flight case Untuk pemilihan warna Nah yang ketiga nih Yang the best product Flight case Ya Dari box case Pastinya Itu adalah Black Chrome Series Flight case Ini Complete Ya Dari urusan Warna Tampilan Keamanan Ketahanan Jangka waktu pake juga Paling lama Kenapa? Yang pertama Least aluminiumnya Kita menggunakan warna hitam Ya Dengan sistem Pengecatan itu Anodizing Jadi Bukan Least silver yang kita Pilok dan gampang baret Kita pake Emang Sudah di anodize Dari pabrik Least aluminiumnya Itu langsung bikin Looksnya Beda banget Kebanyakan ya Renter-renter Sampai sistem mungkin Pake warna silver Dengan lapisan hitam Karena pake fiber lah Dan lain-lain Gini-gitu Ini listnya sudah Warna hitam Looksnya langsung elegan Lo mau kasih warna apa aja Bagus pokoknya Ya Mau pake lapisan High pressure laminat tadi Bisa Warnanya apapun Kombinasi dengan list hitam Itu rasanya tegas banget Maco banget Kalau mau dibikin elegan Juga bisa dengan lapisan gold Jadi Black Chrome Series ini Secara tampilan sudah Perfect Apalagi Dikombinasikan dengan Lapisan industrial rubber Yang hanya digunakan Di box case Dan dengan Cara pemasangan Yang khusus oleh Box case Lapisan industrial rubber Ini apa sih Nah industrial rubber Ini Kalau dari Bahasanya udah keliatan Ini bahan Karet Tapi standarnya Industri Biasa di pabrik Digunakan buat apa Buat tatakan Alas kaki Ngincek-nincek aja Cuma Kita cari yang motifnya Bagus Setelah itu Namanya karet kan Pasti lembek dong Nah Kalau di box case Kita kasih satu Lapisan bahan kimia lagi Supaya rubbernya Jadi keras Nah Kenapa pilih rubber Kan ada bahan lain Yang udah langsung keras Kenapa repot-repot Pakai bahan kimia Karena bahan rubber Yang dipakai Di box case Sebagai pelapis Black rom series ini Merupakan bahan rubber Yang tanpa pori Jadi Nggak akan menyerap air Karena apa? Karena pada saat Hard case kita kena air Dan itu menyerap kekayu Lama-lama Kayu lakukan Itu yang bikin Kayunya bisa pecah Rusak Dan lain-lain Tapi kalau kayunya Bisa terjaga dengan baik Itu hard case dulu Bener-bener awet Ya Bisa dipakai Sampai 10 Bahkan sampai belasan tahun pun Masih aman Itu di Black rom series Jadi Nggak heran lah Kalau black rom series By box case Itu terbaik Karena itu Bener-bener hasil ngulik Hasil research and development Hampir Kurang lebih lah ya Kurang lebih Sekitar 1 dekade Dan akhirnya Terakhirlah Produk black rom series By box case Dan banyak juga Yang bilang Wah Box case mahal nih Flight case-nya Kita berhitung Bikin flight case di box case Emang paling mahal Gue akuin itu Cuma Coba kalian pertimbangan Barang yang nih Dalam flight case tersebut Nggak selalu bisa dilihat Dengan uang loh Ya Contoh Dari segi musik Pedal board Gitar Bass Harpa Seksofon Dan lain-lain Kalian ada duit Bisa beli Oke fine Gimana kalau barangnya Yang sudah biasa kalian pakai Udah dapat feel-nya Pada saat Berangkat manggung Tiba-tiba di lokasi Bermasalah Ada duit pun Nggak akan ada yang sama Karena menurut gue Musik Alat musik itu Emang sudah nyatu Dengan kita Itu kalau di musik Gimana kalau di bidang lain Contoh Di perusahaan-perusahaan Di company-company Seperti itu Kita mau demo produk nih Ya kan Wih doh keren semua Wih Kita siap Demo Sampai lokasi Barangnya masalah Ya Kalian kehilangan Waktu Kehilangan kesempatan Yang paling parah Kehilangan customer Jadi Kenapa kita selalu Pengen bahannya Pakai yang terbaik Kita pengen Hard case ini Bener-bener bisa kasih solusi Buat kalian semua Karena bisa menjaga Dengan optimal Ya Bukan tampilan doang Kayak hard case Heavy duty Begitu di injek Atau di apain Gitu Nggak sengaja Ketiban pecah Aduh Nggak banget deh Nah Selain itu juga Untuk semua Produk box case Khususnya di Hard case ya Flight case Itu sudah terlindungi Dengan garansi Garansi 3 bulan Spare part Handle Kunci Engsel Itu kita ganti Kalau di kerusakan Dalam kurang waktu 3 bulan Setelah pembelian Untuk garansi servisnya The best Free seumur hidup Jadi kalau ada kerusakan Di handle kunci engsel Misalnya tadi Setelah 3 bulan Beli aja spare partnya Ongkot servisnya gratis Terus kalau kita bongkar Busa pada sobek Kita ganti gratis Belum cukup sampai situ doang Untuk garansi Karena kita pengen kasih value Yang sangat besar Buat teman-teman Buat bapak-bapak Ibu-ibu lah Semualah yang udah jadi Customer box case Kita akan terus Upgrade value-nya Nah ini agak lucu nih Agak unik nih menurut gue Jadi untuk User box case Yang sudah menggunakan box case Di atas 5 tahun pemakaian Hard case dari box case Boleh bawa langsung Ke workshop box case Untuk kita perbaharui Interiornya Mungkin busanya udah pada kempes Kita cek lagi Masih aman atau enggak Itu kita ganti Interiornya Gratis Pokoknya no worries Pake box case No worries Karena secara konstruksi luar Itu biasanya Bisa digunakan Dalam jangka waktu 7-12 tahun Pastinya Dengan perawatan dan maintenance Yang benar Jadi buat apa lagi Cari-cari Aduh flight case mana ya Udah box case aja Solusi Kita beli mahal Oke Tapi bisa jangka panjang Kalau bicara bisnis Biaya penyusutan kita Juga jadi lebih bagus Barang yang harusnya 5 tahun Atau 3 tahun Udah harus ganti Ini bisa 10 tahun Itu sangat worth it Dan lagi Jangan khawatir Kalau misalkan Gue udah pesen hard case nih Buat barang A Misalnya gitu ya Terus tiba-tiba Gue upgrade barang Ganti Selama kotaknya Masih muat Selama box case Masih muat Interior Kita bisa rombak Itu memang Kena biaya Cuma worth it banget Lo gak perlu bikin lagi Buat apa bikin banyak-banyak Kalau yang lama Masih bisa dipake Itu dia Seberapa besar box case Mikirin usernya Supaya value Box case nya juga Lebih tinggi lagi Ada garansi Free interior maintenance Complete pokoknya Ada pesan terakhir Yang pengen gue sampaikan Box case Itu melindungi Barang-barang kalian Tapi Ingat ya Tapi Bukan berarti Tanpa resiko Tugas box case Adalah Untuk meminimalisir Resiko Kerusakan barang kalian Pada saat masuk ke bagasi pesawat Pada saat mobilisasi Dan lain-lain Tapi bukan Menghilangkan resiko Ingat Bukan menghilangkan resiko Kita gak pernah tau Ada resiko apa Tapi yang jelas Bukti Fakta Selama hampir 16 tahun ini Barang-barang yang ada Dalam box case itu Aman Kita bicara Tentang fakta Selain itu Gak usah khawatir Gue ingetin lagi Gak usah khawatir Kalau misalkan Lo pakai box case Kebanting Rusak dan lain-lain Selama barangnya aman Berarti Box case kalian Sudah menjalankan Tugasnya dengan Sempurna Yaitu apa Melindungi Barang-barangnya Di dalam box case Masalah box case Saya rusak Kan ada garansi Tinggal mampir ke box case Telepon ke customer service Box case Langsung ditanggepin Langsung kita kerjakan Jadi No worries lah Buildernya di Indonesia Kalian pakai di Indonesia Kalau udah kerusakan Gampang banget Daripada Pakai produk luar negeri Begitu rusak Tunggu 3-6 bulan Dan akhirnya beli lagi Itu dia Yang harus gue ingatkan Ke kalian Jadi Dimana lagi Ada investasi Tapi dilindungi garansi Wah Box case doang Ya nggak Nah teman-teman Kalau ada yang pengen tanya Lagi tentang detail Tentang Mau nanya harga Apa segala macam Bisa lah Langsung DM ke Instagram kita Di box case Di box case JR Kalau untuk perkabelan Sekalian nyempil iklan lah ya Kalau mendeskripsi juga Akan gue Masukin link whatsappnya Untuk komunikasi langsung Dengan produk spesialis kita Untuk kalian yang masih Pengen tanya-tanya Mungkin barangnya Nggak harus alat musik Ya kan Bisa alat dari alat militer Alat dokteran Alat demo produk Macem-macem lah Wah itu Sebenernya di seluruh bidang Itu menurut gue Butuh box case Untuk penyusutan barang Yang lebih terjaga Oke Sampai sini dulu kontennya Terima kasih Buat teman-teman yang nonton Klik like Bila suka videonya Dislike kalau nggak suka Juga nggak apa-apa Gitu ya Yang penting gue Pengen menyampaikan Informasi Buat teman-teman semua Yang masih bingung Pilih Heart case dari mana ya Box case lah Oke Gue Albert Sampai ketemu di Video berikutnya Ciao